Presiden Jokowi Dodo meminta agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 dipersiapkan dengan mempertimbangkan hasil Pilpres 2024. Menurut Jokowi, rancangan itu harus dipersiapkan sembari menunggu hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang masih berjalan. Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna Persiapan Ramadhan 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah di Istana Negarang pada Senin 26 Februari 2024. Terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Kebijakan Fiskal tahun 2025. RKP tahun 2025 dan Kebijakan Fiskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena menjalankan APBN, karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih. Selain membahas soal RAPBN 2025, Presiden juga menyinggung mengenai kerangka ekonomi makro 2025 yang masih dihadapkan pada kondisi ketidakpastian ekonomi global. Beberapa negara pun disebutnya sudah masuk ke dalam status resesi. Dari itu, Jokowi mengingatkan agar pemerintah mendatang bisa melakukan antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih telah menonton!